hai 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 semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel YouTube dapatu BHT kali ini uminya akan share ke kalian bagaimana cara membuat cemilan yang mudah sekali caranya dan enak banget rasanya ingin tahu cara pembuatannya ikutin terus videonya sampai selesai 150 gram tepung ketan 75 gram tepung tapioca 75 gram tepung beras 250 gram gula aren atau gula merah 2 bungkus santan yang isi 65 mili ya dan air 35 mili satu lembar pandan setengah sendok teh garam lalu masukkan semua bahan tepung tepung terigu tepung kanji juga tepung ketan terus masukkan garam aduk sampai merata sisihkan terlebih dahulu selanjutnya masukkan air masukkan gula merah kalau bisa ini disisir terlebih dahulu biar cepat ya atau dipotong kecil-kecil dan masukkan pandan selanjutnya saya didihkan di atas kompor sambil diaduk-aduk ini yang belum hancur saya hancurkan ya seperti ini biar cepat takut airnya sampai kehabisan atau sampai menyusut ya kalau sudah selesai seperti ini kalau sudah mendidih matikan apinya lalu disaring pindahkan langsung saya saring seperti ini ya kita pakai saringan terserah pakai saringan yang seperti apa ini ada kotoran dari gula arennya atau gula merah selanjutnya saya masukkan dua saset santan yang ukuran 65 mili lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan santan yang tadi dengan gula merah ke dalam adonan kering atau ke dalam bahan kering ke tepung tepung ketan tepung kanji dan juga tepung padi atau tepung padi diadu-adu sampai merata seperti ini pastikan tidak ada yang mengendap di bawah agar tidak bergerindil bisa kita saring ya biasanya kalau tepung ketan tepung beras dan juga tepung tapioca itu tidak bergerindil yang rawan bergerindil itu tepung geriku lalu saya orisin cetakannya seperti ini agar tidak lengket ya nantinya sini saya pakai cetakan tulban yang ukuran 16 cm atau sampai 17 cm kalau sudah selesai seperti ini langsung masukkan ke dalam cetakan lalu siap di kukus ini pengukusannya sudah panas dari tadi ya dan disini sepuk kukusannya patuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita lihat seperti apa seperti ini ya ini sangat lembut sekali enak banget legit ini ini rasanya kayak dodol kalau kita pingin pingin dodol tidak usah bikin dodol yang ruwet-ruwet bikin dodol seperti ini aja ya karena ini rasanya gak jauh beda dengan rasa dodol ini seperti ini selamat mencoba semoga sukses dan jangan lupa untuk di like di subscribe dan di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh